Intro Woi rana serumpet Kecelakaan KM Sinarbangun bukan panggung politik pencitraan Pertemuan keluarga korban kecelakaan Kapalah motor Sinarbangun dengan menkuh maritim Luhut Binsar Panjaitan Diwarnai keributan ketika tiba-tiba Ratna serumpet memotong perkataan Luhut Sontak terjadi adu mulut antara Luhut dan Ratna Sambil-sambil membuat keluarga korban ikut bereaksi Ratna menuntut agar pencarian korban KM Sinarbangun jangan sampai dihentikan Menurutnya semua mayat harus diangkat ke permukaan Permintaan rana sebenarnya sama dengan harapan semua keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia Pemerintah pun menginginkan hal yang sama Tetapi pemerintah mempertimbangkan bahwa pengangkatan mayat korban tidak dimungkinkan Karena posisi kedalaman korban mencapai 450an meter di bawah permukaan Pengangkatan bangke kapal beserta korban harus menggunakan peralatan canggih yang hanya ada di Surabaya Perlu diketahui penyelamatan tidak mungkin dilakukan sampai kedalaman 450an meter Dengan karakteristik danau vulkanik air tawar Untuk mendatangkan alat ke lokasi kejadian dan perakitan membutuhkan waktu lama Hampir satu bulan Dengan rentang waktu yang demikian lama Andaikan mayat diangkat dari dasar danau Maka dapat dipastikan korban kondisinya sudah tidak dapat dikenali lagi Pun kalau diangkat mayat tidak dapat dikenali Maka akan menimbulkan persoalan baru Kalau mayat utuh masih memungkinkan Tetapi kalau tidak utuh bagaimana menentukan bagian tubuh yang satu dengan yang lain Milik anggota keluarga siapa Dengan tingkat kesulitan seperti itu Pemerintah memutuskan untuk menghentikan proses pencerahan korban secara ofisial pada selasa nanti Dengan catatan Basarnas tempat akan tetap siaga untuk mengantisipasi adanya korban mengapung di sekitar dana toba Penghentian juga dilakukan demi mengantisipasi bertambahnya korban jiwa Baik daripada tim maupun dari keluarga korban yang siang dan malam menantikan mayat keluarganya Untuk menghormati korban Pemerintah akan membangun prasasti sebagai kenangan terhadap korban Selain prosesi agama-agama dan adat yang biasanya diakhiri dengan tabur bunga Pemerintah juga akan memberikan santunan kepada keluarga korban Para keluarga korban sudah menyepakati soal penghentian pencerahan korban dan langkah-langkah teknis yang mengikutinya Menteri sendiri berdiskusi dengan keluarga korban tidak ada rahasia-rahasiaan seperti tuduhan Sarumpet Pun dari pihak pemerintah tidak mengadakan rapat tertutup Semua bisa menyaksikan Media juga bebas meliput jadi penghentian itu murni karena kendala yang tak bisa diatasi Bukan karena tidak mendengarkan duka keluarga korban Keributan terjadi ketika Rana Sarumpet mencoba memprovokasi keluarga korban untuk menolak penghentian pencarian Dia mewakili keluarga korban Pada saat keluarga korban sudah menyuruhnya diam Apalagi ketika dia mengeluarkan pernyataan soal dana toba milik semua Tentu ini bukan soal dana toba milik siapa Melainkan soal teknis yang tak mungkin mengubah apa-apa sekuat ke apapun argumentasinya Sampai mulut Rana Sarumpet doher pun mayat-mayat di dasar danau tidak akan terangkat ke atas Kalau tidak diangkat Tetapi mengangkat mayat itu perlu kemampuan yang tidak dimiliki tim Kalau mau memasakkan diri namanya bunuh diri Bukan hanya kali ini kejadian di dana toba Sudah berulang kali dan berulang kali pula tim pencari harus semenyerah Karena tidak membuahkan hasil dan dibatasi oleh waktu Keluarga-keluarga harus kembali mengikhlaskan anggota keluarga mereka bersamanya mendamai di danau toba Yang tidak dimengerti Sarumpet adalah saat mana dia harus berkuar dan hal apa yang perlu dia wakili Yang harus ia keluarkan adalah soal tata keluarga transportasi di danau toba yang masih berantakan Tapi dia tidak akan sanggup mengeluarkan itu Karena dia sendiri tidak mengenal kehidupan sosial masyarakat di sana sehari-harinya Tidak perlu mengklaim diri dan otoba adalah milik semua Rana Sarumpet tidak mungkin menuntut hak-hak korban kepada pemerintah sudah memenuhi kewajibannya Presiden langsung menginstruiskan kepada penanganan korban, evakuasi dan penyelamatan Pencahayaan korban hilang, biaya perawatan dan memberi santunan kepada keluarga yang hilang Maka sebagai aktivis Rana Sarumpet tidak dibutuhkan di sana Yang lebih miris Rana Sarumpet menuduh keluarga korban dibayar agar menolak dirinya Dia pikir keluarga korban itu dengan mudahnya dibayar agar tidak menuntut penghentian pencarian Dia pikir juga pemerintah sengaja menghentikan pencarian Dia tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengerahkan seluruh tenaga Kalau memang tidak mampu, masakan harus sampai bunuh diri Kalaupun keluarga korban bersikeras harus dilanjutkan, pemerintah tidak takut apa-apa Yang ditakutan pemerintah adalah keluarga korban dan tim pencari Sudahlah, kecelakaan kapal motor sidang bangun di dan otoba itu bukan panggung politik pencitraan Kecelakaan itu adalah waktu untuk membuktikan bahwa kamu adalah saudara sebangsa dan setanah air Saat itulah, waktunya kamu harus menunjukkan sikap rendah hati Untuk mau mendengarkan orang yang harus didengarkan Jangan gunakan cara-cara seperti di jalanan Agar kamu tidak dibuat lebih rendah dari anak jalanan alias diusir Salam dari Rakyat Jelata, ditulis oleh Mora Sifudan Terima kasih Oke langsung saja kita bacakan Ini komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu Dan kita langsung nunjuk ke kolom kentar Menyambung daripada komentar yang belum sempat kita baca ya Mengentai menebak daripada siapa sih wakil daripada Pak Jokowi Dodo Ada Bayu Puyat Putrangin mengatakan Terima kasih Jangan siapa aja Jangan siapa aja antar banyak yang ngaku-ngaku Nyebut dirinya cawabres Tribu Jastu mengatakan Yustin Arian Setuju banget Yang penting Jokowi pilih 2009-2024 Salam dua periode Ada resah mengatakan Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya Raja Nabi Prabowo Buang tong sampah aja Gak penting bikin rusuk Indonesia Tribu Jastu mengatakan siapapun nanti Yang akan jadi cawabres Jokowi tetap menang Yang penting cucuk dan tipe pekerja keras Ulat serta jujur dan sederhana Ada Helen Wong mengatakan Jokowi dan Pahok Ada silah aja Yang penting jangan Wawo Tribu Jastu mengatakan silah aja Siapapun cawabres Tetap Jokowi 2019-2024 Salam dua periode Ada silah aja Tribu Jastu Salam dua periode Tapi aku tetap gak setuju Kalau wawo-wawresnya Pak Jokowi Gak cocok Wawo orangnya panas Barang Gak disiplin ya Ia dari posisil aja Cawabresnya bukan siwawo Bukan kerumpulan Komkabret Jangan bikin dari kaum Munafi Adelofi mengatakan Aholah yang udah terbukti Kinerjanya Nanti saya mengatakan Pak Jokowi dan wawo-wawo Jadi wawo senang Tercapai juta-juta Jadi wawo-wawo Dulu Jadi wawo tak ganggu Pak Jokowi lagi Hawasa nih Hawasa Pak Jokowi dan Ahol Pas banget Ada syaitu Jokowi Hosi pada bundarase Jokowi Hock Mantap Darwadindin Indonesia masih berkelimbang dengan korupsi Pak Jokowi Hock berperentas korupsi Saya pilih Jokowi Hock DDF BDHGG Prabowo Salam 2 Salam 2 Terima kasih Terima kasih Atar Sisyus Asal Jokowi Hock Seperti pasangan suami Ke misalnya Dapat buang Tadabit Tung Maunya si Pak Hock Tapi tidak mungkin Yaudah Pak Mampus Sampai saja Tribunya Stuti Makan Siapa pun jawab Yang penting Jokowi Tetap 2019 2024 Salam 2 Brother Ada Harlin Lin Kalau menurutku Ahok Layak Mendam Pak Jokowi Sama Mereka keras Demi Dari Taga Dekadar Partisi Tanpa Gerita Dan Pegas Umi Najara Mengantakan Rakyat Dewa Abdul Rajak Dhafir Mengantakan Siapa juga Jadi pasangannya Pasis Nyesal Bapak Belur Kerja Kerja Dan Kerja Ibu Mimpah Jokowi Dan Bawa Agar Meneruskan Sampai 2035 Untuk Pak Ahok Rahmah Umi Jokowi Ahok Pokoknya Mantap Likes Ada Cleopatra Mengantakan Kalau Ahok Jadi R1 Pereman Bersoban Menempari PKI Jena Pro Asing Dan Sarah Musi Meneruskan Mengantakan Kupili Pak Jokowi Dan Pak Ahok Ada Pak Mustafa Aku Pak Jokowi Pak Apu Yang Terjadi Aku Tidak Aku Terpang 2019 Jokowi Ahok Sudara Menteram Nangat Setuju Dua Banget Ya Kalau 2019 Tiba Presnya Pak Air Lang Hart Soalnya Orangnya Bersih Jujur Tulus Dan Tidak Pernah Ada Kasus Hukum Bersih Dan Sangat Sangat Cedas Jamin Hutahin Mengatakan Udah Diundin Aja Yang 12 Orang Ada Suki Ati H Ketahuan Baroknya Pilih Yang Kanan Ahok Sudiyono 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 Mengatakan Ahola Yang Lebih Cedas Pinter Jujur Prabowo Jerah Hanya Bisa Nipu Rakyat Dengan Kroni Kroninya Samsung Lasi Mengatakan Kalau Bisa Jokowi Tapi Kalau Bisa Ya Terserah Bagaimana Baiknya Begitu Ya Ananda Asam Mengatakan Jokowi Huk Bustamin Amin Mengatakan Kalau Bagusnya Cepres Dari Yang Bagus Dokter Haji Mulyono MSC Bisa Lebih Maju Negara Ini Biala Terbelakang Hali Bidang 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 Alom Nih Dan Bidang Sudah Banyak Pengalaman Asam Garam Cip Katanya Bak Basuki Bidang Elan Mengatakan Yang Bagus Menurut Saya Cepres Adalah Rizik Sihab Cepres 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 Sekarang Dia Sudah SP3 Ternyata Hres Ya Kena Fit Bidang Ada Riani Savitri Saya Setuju Pak Jokowi Dengan Erlang Anda Geket Lugbet Analisa Dan Rita Jangan Dinodai Amis Bidipada Tegulangan Jokowi Berada Berjaya Sejahtera Bidang Caya Ada Arias Gwe Gak Melihat Jokowi Ada Asukoh Pak Jokowi Nusron Wahid Haji Menang Sani Mengatakan Nah Haya Mayer Blokin Muralnya Hanya Uang Harba Banyak Yang Lim Parwah Ada Christine Dendang Jaya Mengatakan Daripada Berapa Lebih Bayahu Mungkin Pak Mahfud Lebih Cocok Dari Jawa Presnya Mamat Ngibul Mengatakan Joy Rizik Ada Jalan Lepih Mamat Rizik Mampat Ngibul Rizik Buang Kelaut Aje Biar Cepet Mamfus Ada Jengku Semua Wardani Pantai Semua Yang Penting Pak Jokowi Beridanya Ada Si Aisyah Pak Jokowi Pak Hock Ada Jokowi Ah Hock Terima Kasih Sudah Kita Baca Komentar Anda Kita Tutup Saja Cipu Lagu Semoga Anda Terima Saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Jem Untuk apa cinta untuk apa sayang Dua hati bersatu Itulah cinta Dua hati rindu Dua hati bersatu Dua hati bersatu Dua hati bersatu Dua hati bersatu